Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sempatan kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan baik kita gunakan modul dari yang disediakan oleh pemerintah ya ini disini ada disebutkan bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama jadi kita lihat ya kesebangunan atau dua bangun dikatakan sebangun itu ada dua kata kunci ya yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama jadi memiliki perbandingan yang sama kemudian kata kunci yang kedua itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama jadi bedanya disini kalau sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama yang memiliki perbandingan yang sama kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama jadi ada yang perbandingannya sama dan ada yang sudutnya itu besarnya sama seperti apa kita akan lihat dengan menggunakan alat peraga berikut ini ya oke disini ada dua segitiga ya atau dua bangun ya satunya adalah segitiga A, B, C kemudian satunya adalah segitiga P, Q, R nah kita lihat pada segitiga yang bawah ya yang kecil ya oke kita lihat sisi C sisi C ini ada два satuan ya satu, dua kemudian sisi A, 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 1 itu ada tiga ya tiga satuan satu, dua, tiga kemudian ini sisi miringnya sisi miringnya Sengaja tidak dituliskan Berapa panjangnya Karena ini kita hitung dengan menggunakan Pitagoras Kalau kita hitung dengan Pitagoras Bentuknya adalah akar Oke Sekarang kita lihat Mana sisi-sisi yang bersesuaian Kalau gambarnya semacam ini Ini dengan mudah Kita bisa melihat sisi yang bersesuaian Jadi Sisi C atau AB Ini bersesuaian dengan sisi PQ Kemudian BC Ini bersesuaian dengan QR Kita lihat Apakah perbandingannya Oke satu lagi ya Belum ya Sisi AC ini bersesuaian dengan sisi P PR atau sisi Q Oke kita lihat Perbandingannya Sisi C Ini dua satuan Ini bersesuaian Dengan sisi PQ Dengan sisi PQ Ini berapa Coba Satu Dua Tiga Empat Oke jadi Empat ya Kalau sisi yang bersesuaian disini Empat Otomatis disini Kalau ini dikatakan Sebangun Maka dia harus Dua kalinya ya Ini kan dua Empat ya Dua kalinya Maka disini harus enam ya Kita lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke cocok Karena disini dua Kemudian disini enam Misalkan ini kita hitung Dan Pitagoras Menghasilkan sebuah Bilangan Maka sisi Q ini Juga akan dua kalinya Dua kali dari sisi Sisi B Oke ini berarti Sisi-sisi yang bersesuaian Ini memiliki Perbandingan yang sama ya Oke ini jadi Perbandingannya sama Kemudian Satu sifat Sudah terpenuhi ya Kemudian Sifat yang kedua Itu adalah Sudut-sudut yang bersesuaian Oke kita akan lihat ya Sudut-sudut yang bersesuaian ya Kita akan lihat Atau kita ukur saja dulu ya Kalau ini kan mudah sekali Kita lihat mana Sudut-sudut yang bersesuaian Kita ukur ya Oke Kita akan ukur sudut Pertama kita ukur sudut C ya Oke berapa Besarnya Oke 33,69 derajat Kemudian Sudut B kita ukur juga Oke 90 derajat Sudut A kita ukur juga Nilainya 56,31 Kalau dua bangun ini Dikatakan Sebangun Maka sudut R itu juga harus 33,69 Sudut K juga harus 90 derajat Kemudian sudut P juga harus 56,31 derajat Oke kita lihat Sudut R kita ukur Oke 36,69 Sama Kemudian sudut K juga kita ukur Oke 90 derajat Sama Kemudian Sudut P juga kita ukur ya Oke berapa nilainya 56,31 derajat 56,31 derajat Nah karena Dua Syarat itu Sudah terpenuhi Maka dua bangun ini Dikatakan Sebangun ya Jadi Tadi sisi-sisi yang Bersesuaian itu Memiliki Perbandingan yang Sama Nah jadi Perbandingan yang Sama Oke Kita lihat ya Tadi Perbandingan yang Sama Ini tadi kan 6 ya Oke Yang disini juga 4 Oke Sama Semudian sudut-sudut Yang bersesuaian juga Juga sama Ini Dengan mudah Kita bisa melihatnya Namun Dua bangun Itu tidak Identik Ya Posisinya sama Persis seperti ini Bisa jadi Dia bisa Apa ya Posisinya bisa Berbeda ya Oke Kita akan Coba putar ya Segitiga PQR ini ya Kita coba putar Oke Karena Dua bangun ini Sebangun Walaupun Posisinya berbeda Tetapi Sisi-sisi yang tadi Yang bersesuaian tadi Tetap Tetap sama Disini 4 Disini 2 Kemudian disini 6 Disini 3 Nah disini juga Dua kalinya dari Dari B Sudut-sudutnya pun sama Walaupun kita Lakukan Perputaran kemanapun Atau posisinya Di Dimanapun Jadi Dua bangun ini Dikatakan Sebagai bangun Yang Sebangun Oke Bagaimana sekarang Kalau kita Apa Posisinya Kita perbesar Ya Oke Ini kita Oke Oke Ini 3 kalinya Ya 3 kalinya Maka perbandingannya pun sama Tetap Disini 2 Disini 6 2 x 3 6 Kemudian 3 x 3 9 Jadi Sudutnya pun sama Itu ya Jadi dimanapun Posisinya Itu tetap Ya Tetap sama Ya Oke Itu tentang 2 bangun 2 bangun Dikatakan Itu Sebangun Oke Sekarang Sekarang Sudah bisa Memahami ya 2 2 syarat 2 syarat Segitiga Atau 2 syarat Dari Bangun Itu Sebangun Oke Contoh yang lain Kita bisa Lihat ya Foto ya Foto kalian Foto kalian itu Dengan Posisi atau Presisi yang sama Itu adalah 2 bangun Ya Apa ya Kesebangunan ya Contoh kesebangunan Foto kalian Kemudian Market-market Atau contoh-contoh Dari Sebuah Bangunan ya Kemudian Peta Itu juga Contoh Kesebangunan Jadi Dia diperbesar Di Perkecil Atau Mungkin Juga Skalanya Di 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 Rubah Jadi Kalau kita Kaitkan Pembelajaran Kita yang Lalu Jadi Kesebangunan Ini Mirip Sekali Dengan Namanya Dilatasi Jadi Dilatasi Tergantung Dari Faktor Nya Berapa Nilai Faktor Nya Berapa Kalau Ini Nilai Faktor Nya Atau Pembanding Itu Tiga Pengalinya Tiga Ketika Semakin Dibesarkan Maka Bangunnya Juga Besar Tapi Karena Dia Itu Sebangun Maka Tadi Dikatakan Dua Syaratnya Syarat Yang Pertama Tadi Adalah Sisi Sisi Yang Bersesuaian Perbandingannya Sama Ya Ingat Sisi Sisi Yang Bersesuaian Itu Perbandingannya Sama Kemudian Untuk Sudut Kalau Sudut Itu Sudut Sudut Yang Bersesuaian Itu Nilainya Sama Kita Coba Kita Rubah Sudutnya Misalkan Ini Kita Rubah Sudutnya Sudutnya Kita Rubah Karena Dua Bangun Ini Tadi Bangun Yang Bersesuaian Yang Yang Sebangun Maksudnya Maka Sisi Yang Bersesuaian Pun Dia Tetap 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 Nilainya Ini 3,21 Disini 9,64 Kenapa Tidak Sama Disini 3 Kalau Disininya Kalau Kita Kali 3 Harusnya Kan 9,63 Kenapa Disini 64 Ini Ada Pembulatan Pembulatan Desimalnya Disini 3,3 Ini 9,9 Oke Demikian Silahkan Dicermati Nanti Ada Latihan Yang Mengikuti Dari Penjelasan Di Video Ini Silahkan Selamat Beraktifitas Selamat Belajar Semangat Terus Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima